Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanukraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi Bagaimana cara menukarkan uang yang sudah lama ke uang yang baru Bedanya apa, uang baru ini biasanya lebih halus, lebih bagus Dan tidak ada robek maupun catat lainnya Biasanya orang menukarkan uang baru ini ketika mendekati momen lebaran Dimana ketika lebaran itu kita bertemu anak saudara yang dari jauh Lalu kita memberi anak-anak kecilnya itu uang baru Kita bisa menukarkannya melalui website ini untuk membuat janji dulu Untuk membuat antriannya Lalu setelah kita membuat antrian Kita datang sesuai dengan antrian tersebut ke khas gliding sporty ini Untuk lokasi sama waktunya bisa dilihat di website ini Dan apabila Anda memiliki uang yang cacat, robek, terbakar, atau yang lain-lainnya Bisa juga nanti ke kantor cabang wilayahnya Biasanya tiap provinsi ada sini Untuk lokasinya bisa dilihat di website-nya ini Dan bisa juga menukarkan uang edisi khusus seperti 75 tahun RI Kemarin, tahun-tahun kemarin Dan ada cara lain, namun ini tidak resmi Menggunakan jasa Yang biasanya jasa ini berada di pinggir-pinggir jalan Ketika kita ngabuburit Mau buka puasa itu banyak sekali yang menawarkan di pinggir-pinggir jalan Terutama ketika mendekati lebaran Namun ketika kita menggunakan jasa ini Perlu diperhatikan keaslian uang tersebut Reputasi dari pejasanya ini Apakah uangnya itu asli atau tidak Dan kita bisa lihat nomor seri uangnya Dan biasanya kalau uang itu asli Ada nomor seri di katanya ini Dari bank mana gitu Jadi kita tetap berhati-hati Bisa kita lihat di sini Bagaimana komennya Apakah hasli atau tidak Apabila dirasa cocok Ya silakan Anda menukarkan uang di sini Bisa juga di e-commerce lainnya juga ada Menawarkan jasa penukaran uang Tentu saja ada biaya jasanya nanti ya Dan untuk uang yang bisa ditukarkan Ada banyak sekali Ada uang Rp100.000 Ada yang Rp20.000.000 Ada yang Rp50.000.000 Dan ada yang Rp10.000.000 Rp50.000.000.000 Rp50.000.000.000 Tahun 2005 Ada Uang Rp100.000.000 tahun 2011 Karena uang itu kan ada Masa edarnya ya Jadi apabila sudah Diedarkan uang yang baru Uang lama itu harus segera ditukar Supaya tidak Supaya masih bisa digunakan Dan ini untuk uang koinnya Terutama uang kelapa sawit ini ya Sudah langka sekali Dan ada juga yang dijual di e-commerce Itu mencapai ratusan juta per kepingnya Namun apabila ditukarkan ke bank B ini ya Harganya tetap Rp1.000.000.000 Ada juga ini uang Rp50.000.000.000 Tahun 1999 Dan ada uang khusus Ada Rp10.000.000 Children of the world Ini untuk edisi khusus Ada yang uang Rp150.000.000 Ada uang Rp850.000.000 Untuk 50 tahun kemerdekaan RI Dan ada juga uang yang Belum terpotong Saat produksinya Bisa kalian tukarkan Namun biasanya lebih mahal Si harganya ini Ada juga uang Rp75.000.000.000 Ini peringatan kemerdekaan 75 tahun Indonesia merdeka Dan tentu saja ada syarat penukaran uang rusak atau cacat Nanti kalian bisa baca di deskripsi ya Saya sertakan linknya Rusaknya itu akibat terbakar Berlubang Bilang sebagian Robek Mengkerut Jadi syaratnya itu Uang itu harus Minimal itu masih 2 per 3 dari ukuran aslinya Jadi yang masih utuh itu 2 per 3 dari asli Dan uang Rp1 merupakan satu kesatuan Dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap Dan yang lain-lainnya Seperti ini gambarannya Minimal 2 per 3 dari ukuran normalnya Dan nomor serinya itu harus masih ada Ini untuk yang uang koinnya Ini rusak Bagian tengahnya Sampingnya Jadi nanti bisa dibaca Di link di deskripsi Itu saja yang saya sampaikan Seperti bagaimana cara menukarkan uang secara online Apabila ada pertanyaan Silahkan dituliskan di kolom komentar Apabila suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!